Aparat kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan saat pelayanan rapi tes di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 32 rangkaian adegan diperagakan tersangka, mulai dari korban tiba di bandara hingga pelecehan dan pemerasan terjadi. Tim penyidik Satreskrim Poresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar rekonstruksi kasus pelecehan dan pencabulan yang dilakukan pelaku di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Meski tidak menghadirkan korban, penyidik tetap menggelar rekonstruksi dengan peran pengganti dari pihak kepolisian. Sebanyak 32 adegan rekonstruksi diperagakan pelaku dari korban yang tiba di area keberangkatan bandara dan hendak melakukan rapi tes hingga terjadinya pembohongan manipulasi data hasil rapi tes korban. Saat dilakukan rapi tes, korban dinyatakan reaktif oleh pelaku. Disitulah korban diperas pelaku dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.400.000. Dan pada adegan ke-16, saat korban menunggu penerbangan, pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Dugaan pelecehan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban paling tidak terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah area smiling atau tempat sebelum masa pandemi, tempat berkumpulnya penumpang, fasilitas yang diberikan oleh operator bandara. Dan juga di area kedatangan dekat eskalator penghubung antara lantai 1 dan lantai 2. Pelaku diancam pasal berlapis dengan pasal 289 atau 284 dugaan kasus pelecehan, pasal 268 pemerasan, dan 378 penipuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.